Timacan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 7 komplotan pembobol konter HP di Jalan Kapten Patimura, nomor 23 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap dan dihadiahi timah panas. Inilah aksi pembobolan toko handphone di Jalan Kapten Patimura, nomor 23 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi. Pada Jumat 4 November lalu sekira pukul 3 dini hari. Kurang dari 24 jam, 7 pelaku pembobolan toko handphone tersebut berhasil ditangkap di Macan Satreskrim Polresta Jambi. Para pelaku tersebut bersempunyi di RT1 Desa Mwaro Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 7 pelaku dihadiahi timah panas karena sempat memberikan perlawanan dengan senjata tajam saat ditangkap. Para pelaku ini merupakan warga Sumatera Selatan, diantaranya Kardia Yanto, 49 tahun, M. Ainin, 46 tahun, Beni, 42 tahun, Burhan, 60 tahun, Safidir, 50 tahun, Nofri, 29 tahun, dan Teguh, 43 tahun. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kongpol Afrito Marbaro mengatakan bahwa pelaku merupakan spesialis pencurian berangkas antar provinsi. Saat beraksi, pelaku membagi peran dengan menentukan TKP mengamati situasi, driver hingga bertindak ke dalam TKP dengan menjebol pintu ruko hingga membobol berangkas. Dalam hal ini, pelaku membobol berangkas menggunakan mesin LAS yang berisi 76 unit handphone, berbagai speaker aktif, dan uang tunai, sehingga total kerugian mencapai 165 juta rupiah. Kami sudah mengamankan pencuri ataupun penggobol berangkas pintas provinsi yang berhasil kami amankan sebanyak 7 orang yang berada tepat di belakang kita saat ini. Berangkasnya spesialis berangkas, jadi spesialis berangkas, bahwa itu berangkas yang ATM, rumah, ataupun tempat-tempat penyimpanan uang. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!